Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle, hustle every single day I'll be making moves till I'm very... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bergabung lagi ya Bersama kami di channel konja bonsai Untuk pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi ya Untuk memanfaatkan sisa potongan Dari bahan bonsai sancang ya Yang kita potong Karena sudah ada pemilihan jabang ya Sisa potongan dari bahan bonsai sancang Yang kita program menjadi bahan bonsai tembak Ini ya sisa potongan ini Nanti kita manfaatkan ya Kita akan memanfaatkannya Kita akan menyetek ya Tapi yang sebelumnya ya Yang baru bergabung Atau menemukan channel konja bonsai ini Jangan lupa untuk dukungannya Dari rekan Jangan lupa bantu like dan subscribe Biar channel konja bonsai ini ya Semakin berkembang juga semakin bagus Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih Untuk rekan-rekan yang sudah bergabung Atau sudah mengikuti channel konja bonsai ini Saya doakan Semoga sehat selalu ya Karena di channel konja bonsai ini Hanya untuk mengulas seputaran bonsai ya Tentang bonsai saja ya Itu dari trik Cara Ya pokoknya Tentang seputaran bonsai lah Begitu ya Kita membuat media tanam juga ya Biasanya begitu ya Kita akan memotongnya ya Kita akan mencari Apa Kita akan memotongnya ya Cari yang mudah Mencari yang Kita nanti akan menyeteknya Yang masih mudah-mudah seperti ini ya Malah saya kalau Saya pribadi sendiri Malah senang yang Masih kecil seperti ini ya Karena Pertumbuhnya Lebih cepat ya Untuk Pertumbuhnya Sebelum kita menyetek Kita harus Menghilangkan ya Gaunnya Kita sisihkan saja Seperti ini ya Seperti ini Kita tinggal tarik saja Begini ya Kita tinggal sisihkan Seperti ini ya Cepat nanti ya Kalau kita Menyeteknya ya Kita tinggal Tinggal pucuk saja Kenapa saya Lebih suka yang mudah ini Untuk Apa Terubusnya itu Lebih cepat ya Yang seperti ini Juga lebih cepat ya Kita hilangin daun-daunnya Karena Sanyak sendiri Juga sangat mudah Untuk kita Setek ya Sangat mudah Sekali Untuk kita Setek Daripada kita Buang sia-sia Kan juga Sayang ya Kita buang Sia-sia Karena jenis Sancang ini beda ya Dengan Sancang Yang biasa Digunakan ya Kita pakai Katanya teman juga Ini kan juga dari teman Katanya berdua jenis Yang jenis Sancang Melati Atau apa ini ya Kemarin sudah Dikasih tahu Tapi lupa ya Untuk daunnya sendiri Untuk Sancang ini Lebih tebal ya Dari Dari Sancang Biasanya Lebih agak tebal Kalau kita Untuk penyetekan Sekecil ini Itu enak ya Mau dibikin Apa Pengarahan Gaya-gaya Juga enak Mau diarahkan Kemana Juga Enak aja Kita potongin aja Yang kecil-kecil Kita nanti tinggal Nyetekin aja Kita juga Udah Menyetek Yang buat jenis ini Hasilnya Jupun juga Lumayan bagus ya Ini juga Mumpung Hujan Kita enggak Enggak nyiramin ya Kita potongin aja Seperti ini Kalau yang Mau dilahsing Seperti ini Kita buangin aja Daunnya Kita buangin daunnya Kita sisihkan Yang Pucuk aja Yang pucuk aja Biar nanti Buat tarikan Lebih enak juga Kalau yang Seperti ini Kita tarik aja Kalau kita Enggak ada Wadah Ya juga Nanti Paling dititip-titipin Dimana Di Wadah-wadah Yang Agak-agak Longgar Gampang sekali Nah Sancang sendiri Juga Pertumbuannya Juga Lumayan cepat Pertumbuannya Terimakasih Juga kalau dari masih muda seperti ini nanti diarahkan juga enak ya mau diarahkan apa diarahkan ke mana mau dibentuk mau di tekuk-tekuk juga enak ya lumayan ya dapat segini sisa potongan aja kita akan mengembangkan juga Oke ya kita akan melanjutkan untuk penyetekannya oke ya kita lanjut untuk menyetek Oke kita akan melanjutkan penyetekannya kita udah persiapkan wadah ini juga buat penyetekan tapi yang jenis sancang yang berbeda ya daunnya ini ini agak tipis kita tunggu tancap-tancapin aja disini ya sayang ya kalau kita dibuang kita masih bisa untuk berkarya ya kita berkarya untuk membuat bonsai ya lumayan tidak harus beli lagi ya ini tidak memakai apa-apa kita bisa tinggal tancapin aja ya biasanya juga kalau rekan-rekan punya perangsang akar juga boleh ya kita kasih perangsang akar enggak masalah Anda kalau enggak punya perangsang akar boleh di apa namanya dikasih bawang merah ya Hai sancang sendiri sangat gampang sebenarnya enggak usah dikasih perangsang juga cepet ya kalau biasanya sisa-sisa potongan ini aku juga tancap-tancapin nanti dibikin bakalan bonsai juga ya sayang ya saya juga ada itu kan sancang yang terlambat lah hitungannya terlambat untuk mengambil ya di posisi di polybag terpaksa kita lossin aja sekalian malah Hai dapat karakter yang besar mungkin suatu waktu saat kita akan ekspos juga ya ya seperti ini aja ya tinggal tancapin aja nanti udah kelihatan ya gampang pokoknya untuk sancang sendiri aja tinggal tancap-tancapin aja kayak gini aja udah numbuh ya ya tanpa perangsang akar ya ini juga semua tanpa perangsang akar untuk hasilnya boleh kok dicek ya aku udah ada apa namanya setekan seperti ini ya kita akan ambil dulu ya tanpa perangsang akar ya karena aku enggak pernah atau jarang sekali ya pakai obat-obatan perangsang yang akar atau apa itu jarang sekali aku alami ya Oke kita akan melihat yang sudah saya setek ya kisah potongan ini juga juga di sini ya aku ambil dulu ya kalau nah ini ya untuk hasil apa ini ya kita kita turunkan aja dulu Aduh nih hasil setek juga ya tanpa akar nih sama ya jenisnya berjenis sama ya Iya sanggap aja sancang itu samalah jenisnya ya kita tanpa setek apa tanpa perangsang akar hasilnya seperti ini kita coba akan mencabutnya ya ini akarnya udah lumayan ya seperti ini ya kita cabut yang lain coba kita mencari yang lainnya ya ini tanahnya gebur banget ya nah ini juga tanpa perangsang akar juga eh tanpa obat perangsang akar kita kita nyari aja ya yang ini juga nah ini juga lumayan ya ini malah masih kecil ya padahal barengan ya pertumbuhan juga ada yang beda ada yang mati juga ini juga masih di atasnya ya disini juga baru keluar atasnya aja ini ini setek tanpa perangsang akar hasilnya seperti ini ya ya terima kasih ya saya sudahin dulu ya untuk kita memanfaatkan limbah sisa potongan sancang ya atau sisa potongan sancang ini daripada kita buang sia-sia kita tanam lagi ya setek dikembangkan biar nanti kita punya bahan sancang yang lebih banyak ya oke terima kasih sekian dulu eh video dari koncok kunci ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semuanya ya pokoknya kompak selalu aja ya di channel koncok kunci ini semakin berkembang ya Hai jangan lupa untuk bantu like dan subscribe nya biar channel koncok koncok kunci selalu semangat membuat video-video selanjutnya Oke tunggu aja di channel koncok kunci ya hai hai